You tak tahu I dapat dari mana inspirasinya nih Aku diam I cerita I ceritakan Ini kan Kenapa dia Kayak gini Kenapa dia ada pohon satu Di tengah Ya cita sedih kan nih Tapi I mau bagitahu you semua Ini Saras Heris ini yang pertama ini Tentang Judulnya tentang Hope Harapan Jadi nama awalnya itu Saras Heris Versi Hope Harapan Kita lihat kebebe Kenapa I ambil warna dia Lebih smooth Seperti ini Terus I bikin dia warnanya Dia banyak bold Di samping You tak tahu ini apa Kenapa dia warnanya macam ini Di belakang ke sini Cerita Rasier Ceritu ya Rasier Rasier Ceritu aja Rasier Rasier Nanti I bagitahu sama you Nanti I berharap orang-orang yang pakai Yul lihat Ini seperti gambar apa ya Ditempatin seperti gambar apa bunganya Lu lihat gambarnya Dia mirip apa Buncuk bunga Yuk Bawa kek Buncuk bunga Kalau yuk Lihat Buncuk bunga Ini Ya Ini Pernah nih Ya Bunga dia mekar Mekar Kalau kamu Acik Ya Buncuk yang baru mekar Ya Buncuk yang baru mekar Kenapa saya harus ambil warna orange Kenapa tanya Kenapa harus saya warna blue Ini Ini Kenapa Coba lihat Terus ada bunga-bunga kecil Di samping kanan kirinya Tuh Lihat Terus kenapa Ada kuncuk warna sini yang lagi Tau ini gak yuk Bunga apa Yang ada kayak seperti dandelion Simbol harapan Iya Simbol harapan Ini simbol harapan Disini Saya tulis di Ini Semoga hidup yuk Selalu bahagia Baik Dan masa depan yuk cerah Dari sini Yuk tau kenapa ada warna-warna gini Warna yang tidak jelas Seperti ini tau yuk Kalau lu yuk liat Baik-baikin ayuk Acu Ini seperti sebuah jalan Yang penuh warna Lihat tak? Seperti perjalanan hidupmu Yang sangat-sangat penuh dengan warna-warni Banyak sekali Banyak sekali Ini seperti jarum ini Kelar dan terang Berharap kamu akan selalu terlahir kembali Setiap hari menjadi lebih baik Walaupun banyak jarum yang kamu lewati dalam kehidupanmu Seperti itu Dan kamu tau Ada yang paling unik dari sini Ini seperti pohon yang sudah patah Tapi dia tumbuh kembali Lihat tak? Kamu lihat nih? Patah tapi dia memengkar Ya Dia patah tapi dia makin memengkar Kamu lihat tuh Iya kan? Nih Dia hidupnya tadi berbelok tuh Kesini Tuh Dia tadinya memengkar kesana Tapi dia naik ke atas tuh Keren kan? Sebenarnya masih ada makna-makna yang lain Tapi panjang Tapi saya coba ringkas satu persatu Gitu Oke? Done Tau kan? Suka tak? Bukan yang kecil-kecil Iya Jadi seperti Empower moment ya? Iya Empower moment Ini penuh dengan harapan yang baik Buat kehidupannya You kalau lihat baik-baik seperti ini Itu Di antara Ini seperti sebuah asrak Gitu Dan ini Semua hampir orang mengalami kehidupan seperti Sarah Gitu Banyak hal dalam kehidupan Seseorang tuh Kadang hidup tuh tidak sesuai dengan harapan kita Gitu Tapi berharap semuanya menjadi lebih baik Ini bunga kecil ini Dandelion Seperti sebuah mimpi-mimpi yang sedang terbang Dan akan tumbuh dengan kebaikan-kebaikan yang kuberikan Walaupun ada orang yang terima itu dengan tidak baik Tapi tetap jadi orang baik Gitu Itu seperti Dandelion yang kebaikan-kebaikanmu yang terbang sekarang kemana-mana Dan suatu hari tuh Nyelamatkan hidupmu Oke? Hey Anda harus tetap optimis dengan hidup Anda Biar semuanya bisa jadi lebih baik Cantik Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 sayap kanan itu melambangkan sebuah kesabaran dan sayap kiri melambangkan rasa syukur lay hike dan suatu ketika tidak sampai disitu Allah menguji lagi Nabi Ibrahim berserka keluarganya dengan meminta Nabi Ismail untuk dipunggal mimpi berhari-hari sampai berdoa, kita bertunjuk dia pikir ini adalah godaan syaitan tapi lama-kelamaan dia meyakini bahwa ini bukan godaan syaitan dan pada saat itu pula sebuah keyakinan yang mutlak tanpa ada rasa ragu sedikitpun bahkan anak yang ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun ingin dipenggal maka Allah melihat bahwa sebuah pengorbanan dan rasa cinta dan kasih sayang itu menjadi satu kesatuan, maka cinta yang sebenarnya itu adalah sebuah pengorbanan seperti itu maka itu pada saat itu Allah memerintahkan untuk tidak jadi memenggal lalu menggantinya dengan domba, unta, atau apapun kalau kita kadang di Asia bisa diganti dengan sapi, kau, kambing, atau apakah macam itu oke jadi jangan korban perasaan mulu ya, oke selamat menikmati